Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga selasa 26 April 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat adanya penambahan 576 kasus baru COVID-19. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di tanah air saat ini mencapai 6.045.043, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini juga bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id. Adapun, berdasarkan data yang sama, pasien sembuh infeksi COVID-19 pun mengalami peningkatan. Dalam sehari jumlahnya bertambah 4.058 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 5.879.141. Tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 25 hingga 26 April 2022, terdapat 30 kasus kematian. Maka secara kumulatif, kasus kematian akibat COVID-19 kini mencapai 156.163. Satgas juga melaporkan saat ini tercatat adanya 13.251 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pemerintah pun menyampaikan terdapat 4.099 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut, terdapat 510 kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng!